Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batubara Gelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP secara tertutup terkait komentar Oknum Camat Seibala yang berpotensi menuai unsur sara di ruang Komisi 3 DPRD Batubara, Sumatera Utara bermula dari postingan di media sosial dengan akun Oki Iqbal Frima tentang Melayu bertanjuk kemudian dikomentari oleh akun KKRT Hanafi yang juga sebagai Camat Seibala dengan melampirkan data statistik kependudukan bahwa suku Melayu di Batubara bukan suku mayoritas komentar Oknum Camat tersebut sontak membuat netizen protes keras Hai karena memang saya akan selaku camat saya ingin tahu tiga ribu turut-turut disitu ada di Facebook atau diversus itu Melayu bertanjang saya tanya di sungi balai orang Melayu tahu nggak ngerti apa bertanjang tahu udah bertanya naik tanjakan jadi loh berarti ya berarti Melayu tertinggi mah maka saya berpresentasi kenapa saya ingin tahu jangan sampai saya camat nanti nggak tahu apa bertanya maksudnya maka sekali lagi saya demi Allah tidak ada menghina suku Melayu atau melecehkan budaya Melayu tapi saya nggak ngerti nggak tahu sama sekali sudah ada orang saya memahami nggak sudah namun saya tertulis tadi kesempatan kami di kemis tiga dan Pak Ketua DPR DPRD Pakmi saya akan buat beberapa hari ini postikan maaf saya secara tertulis dan karifikasi bahwa saya tidak ada niat untuk menghina suku Melayu tidak ingin masalah menjadi besar Ketua DPRD Batubara langsung mengundang Majelis Adat Budaya Melayu Batubara dan juga Oknum Camat pemilik akun KKRT Hanafi kami dari lembaga DPRD menjalankan tugas ya pertama merapat dengan pendapatkan persoalan yang booming ya di media sosial berkaitan dengan komentar-komentar yang berawal dari acara Batubara bertanjang Nah dari rapat dengan pendapat kami Alhamdulillah ini sudah dapat diselesaikan dengan baik ya kiranya tidak ada asumsi-asumsi negatif lagi beredar di media sosial dan kami panggil yang bersangkutan ya supaya bisa duduk bersama untuk menjelaskan persoalan supaya tidak jadi berkepanjangan Nah tadi dalam rapat dengan pendapat sudah disampaikan oleh yang bersangkutan yaitu Pak Caman yang yaitu Pak Ketua Nabi berkaitan dengan komentar beliau terhadap Batubara bertanjang bahwa beliau tidak mempunyai niat yang negatif terhadap itu ini didasari karena ketidakpahaman dan ketidak ketahun beliau terhadap yang namanya bertanjang KKRT Hanafi juga bersedia membuat pernyataan secara tertulis dan akan dibagikan di media sosial sebagai bentuk keseriusannya yang meminta maaf kepada warga Melayu khususnya yang ada di Batubara NS Melayu yang menjunjung tinggi adat istiadat kita lebih lagi memaafkan dengan catatan tadi sesuai dengan kesimpulan daripada pertemuan ini bahwa Pak Nabi harus membuat suatu pernyataan secara tertulis dan nanti itu di-sharekan kembali dan dianggap bahwa habis ini selesai sudah bermasalah karena kita berprinsip bahwa yang besar itu kita perkecil, yang kecil itu kita hapuskan Dari Batubara, Sumatera Utara, Soeh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata Satu, dua... Sub indo by broth3rmax